Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Wa man tabi'ahu ila mawala Raditubillahi rabbabil islami dina bi muhammadin Nabiya wa rasulah Alhamdulillah Segala puji kepada Allah Dengan kepada kita nikmat iman, nikmat islam juga Allah Tetapkan iman kita dan Allah kuatkan islam kita Di tengah-tengah tantangan pemikiran Tantangan akidah Tantangan keimanan yang tambah lama, tambah berat sebetulnya Tapi tetapkan keilmuan Meningkatkan ketakwaan Meningkatkan keimanan sebetulnya Dan Allah jadikan kita di bulan-bulan ini Bulan-bulan yang akan memasuki bulan Ramadan Sebuah bulan peningkatan ilmu Peningkatan tauhid Peningkatan iman Peningkatan ibadah Insya Allah dan Alhamdulillah Insya Allah Ya awal-awal kita sudah memang Berupaya untuk meningkatkan kualitas keilmuan Meningkatkan kualitas pemahaman Meningkatkan kualitas keimanan Untuk menghadapi dan membawa peradaban yang lebih mulia pada masa akan datang Sehingga kita akan menjadi bagian daripada bangkitnya islam di masa akan datang Insya Allah Kita inginkan dengan ilmu Dengan akhlak Dengan kemanusiaan Yang menjadikan rahmatan yang alami Insya Allah Insya Allah pada pagi hari ini Saya diberi amanah untuk menjelaskan tentang Ramadan Antara konsepsi dan implementasi Ini hal yang mungkin Saya tidak akan bicara kepada hukum-hukum Ramadan Segala macam Tapi saya yang bicara kepada konsep-konsep Ramadan Dan kemudian bagaimana konsep itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga waktu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan niat Karena Ramadan itu banyak kegiatan Ramadan niat saya katakan Dengan tarawehnya Dengan tadarusnya Dengan sahurnya Dengan iftarnya Itu Ramadan niat sebetulnya Kita melakukannya dengan satu ada target Target kita untuk meningkatkan kualitas kita menjadi manusia takwa Tapi bagaimana menjadi manusia takwa sebetulnya Karena takwa tidak hanya menjadi bagian parsial ritual Tapi takwa menjadi takwa pemikiran Takwa dalam dirinya Takwa dalam akalnya Takwa dalam nafsunya Takwa dalam sikapnya Takwa dalam akhlaknya Kalau kita membaca Minhaj Bukunya Parhamid sebetulnya Bukan hanya untuk peningkatan daripada ibadah Tapi intelektual Peningkatan ibadah menjadi intelektual Peningkatan daripada amal-amal ibadah Jadi amal-amal intelektual Takwa intelektual Itu kita inginkan sehingga menjadi totalitas insan kuli Insan sempurna Sebagaimana yang diinginkan oleh semua orang Menjadi manusia paripurna Manusia terbaik Khairun nasi ampau melinas Jadi manusia Itulah disebut manusia takwa Takwa itu adalah general term sebetulnya Untuk seluruh kualitas terbaik pada diri manusia itu sendiri sebetulnya Itu kita ingin cari pada hari ini sebetulnya Oke sekarang kita tengok bahwasannya Dan tahun bulan itu berarti sudah ada sebelum adanya manusia Sejak ada penciptan langit dan bumi Sudah ada tahun dan bulan hitungan itu Jadi Allah ciptakan bumi ini dan bulan Bumi alam semesta dalam 12 bulan Itu sejak awal penciptaan alam semesta Berarti bulan Ramadan itu sudah ada sejak ada alam semesta Karena 4 bulan pun tidak ada Al-Hurum Dulkadda, Syabat itu sudah ada Apalagi bulan Ramadan Hadis mungkin mengatakan bahwa itu At-Tawbah ayat 36 Hadis mengatakan Ketika bahwasannya masa telah berputar, beredar Seperti kalau perasaan Allah menciptakan naik dan bumi Dimana satu tahun itu terdapat 12 bulan Jadi kita sepakti sudah ada sejak sebelum kita lahir Sejak penciptan alam semesta Sebetulnya Ini satu konsep pertama Jadi ini berarti Sunnatullah bilangan bulan dalam satu tahun Terus dalam tahun lagi sampai 1 Perlu di 110 bulan Jadi ini bukan manusia yang buat Ini sunnatullah Allah yang menjadikan Al-Tawbah ayat 36 Karena namas Ramadan itu ada di Quran Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Dan turun Al-Quran itu ada dua kali turun Malah sebetulnya Pertama Quran turun daripada Lahu Mahfuz ke Baitul Izzah Pada waktu yang tidak diketahui oleh manusia Daripada langit yang ketujuh ke langit yang pertama Itu turun Quran totalitas 37 Bahamat dengan ayat yang pertama Ikhra Bismillahirrahmanirrahim Itu juga pada bulan Ramadan 17 bulan kita sebut dengan Nuzul Quran Turunnya daripada Baitul Izzah Namanya Laitul Qadar Daripada Baitul Izzah Ke Nabi Imad Namanya Laitul Quran Maka itulah bulan Ramadan Bulan turunnya Al-Quran Baik ayat yang pertama Baik Quran pada waktu sempeluruhnya Daripada Lahu Mahfuz ke Baitul Izzah Maka baru ada perintah Siapa yang menyaksikan bulan tersebut Bulan Ramadan Maka falya sumhu Berpuasalah Jadi kalau ayat Al-Baqarah 183 itu Itu ayat mewajibkan puasa Ini ayat puasa Ramadan Dua hal berbeda ya Selangkan bulan Ramadan Sebelum Islam bukan Ramadan namanya Orang Arab jahiliyah Menamakan bulan Ramadan Dengan bulan natik Pasur fil jahiliyah Jadi orang Arab itu Menamakan bulan yang ke sembilan Daripada satu tahun Namanya bulan natik Jadi dua belas bulan itu Semua bangsa di dunia Memakai satu tahun dua belas bulan Maka kenapa ada tahunan Rumawi dua belas bulan Tahun hijrah dua belas bulan Tahun Cina dua belas bulan Semua tahun pasti dua belas bulan Hanya nama-nama bulan itu Dan nama tahunnya itu berbeda-beda Kalau kita kira-kira ukuran tahunnya Bulannya Itu kan dipakai dengan matahari Namanya tahun samsiah Kalau dipakai tahun Melusakan perhitungan bulan Namanya tahun kamariyah Itu adalah tahun hijriyah Tapi tetap maupun samsiah Maupun kamariyah Mengikut putaran bulan Atau putaran matahari Dua-dua adalah Dua belas bulan Ini konsep Bilangan bulan dalam Sunnatullah sebetulnya Maka Berarti bulan Ramadhan itu Nama daripada Quran Ramadhan Ramadhan penting Satu Pentingnya Ramadhan Karena turunnya Al-Quran Itu sangat penting Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah Petunjuk hidup Hidup ini Tanpa Al-Quran Tidak ada nilai Sama sekali Karena manusia yang paling penting Petunjuk Dan Peturunnya Petunjuk itu Pada bulan Ramadhan Tambah ayat pertama pun turun Pada bulan Ramadhan Nuzul Quran Lebih hebat lagi Suhub Nabi Ibrahim Turun pada awal Ramadhan Taurat Nabi Musa Pada enam Ramadhan Zabur Nabi Daud Pada dua belas Ramadhan Injil pada Nabi Isa Lapan belas Ramadhan Jadi bulan Ramadhan Bulan Turunnya Semua petunjuk kehidupan Sejak jaman Nabi Nabi terdahulu Sampai Nabi Muhammad S.A.W Itulah Ramadhan Begitulah indahnya Begitulah agungnya Ramadhan Sebetulnya Bulan Ramadhan Bulan petunjuk yang penting ini Maka Allah Jadikanlah bulan itu Ada suatu bulan peringatan Untuk diingat terus Kalau dia tidak berbeda Tidak akan diingat Kalau dia berbeda Akan diingat Maka dimulai Ramadhan itu Bulan yang berbeda Dari bulan yang lain Kalau bulan yang lain Kita bekerja biasa Datang Ramadhan Kita menjadi Satu amal luar biasa Yang diadanya Maka tadi Faman Syahidah Minkum Syahraf Faliya Sungguh Barang siapa yang Menyaksikan Ramadhan Maka berpuasalah dia Karena di dalamnya Ada nilai-nilai Historis Nilai-nilai Konsepsi Sebetulnya Sangat indah Dalam kehidupan kita Sebetulnya Itulah konsep Ramadhan Ramadhan Secara bahasa Panas Panas Matari yang Terkena Ke atas Pasirnya Secara Makna Ramadhan Kalau Istilah Fikih Setelah bulan Sa'ban Sebelum bulan Sahwal Dimana Bilangan bulannya Bisa 30 hari Atau Bisa 29 hari Itu Konsepnya Sebetulnya Ramadhan Baru kita Maka Puasa Ramadhan Kenapa berpuasa Karena memang Karena konsep berpuasa Ada pada semua Alam semesta Pada Nabi-Nabi Sebelumnya Sampai Nabi Kamu berpuasa Karena disana Ada pelajaran Pelajaran Ada konsep Ada konsep Yang menjadi Anda Orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Maka Salkan anda yang sakit Atau anda yang Pada hari-hari yang lain Al-Baqarah 183 Dan Diwajibkannya Baru pada Tahun kedua Hijrah Sama Wajibnya puasa Wajibnya zakat Dipada ketua hijrah Al-Fikih Al-Fikih Sebetulnya Kenapa puasa Tadi ada Ramadhan Panas teri Dalamnya Ada konsep puasa Kenapa berpuasa Rasulullah bersabda Setiap sesuatu Ada zakatnya Zakat itu Pembersihan Zakat itu Menumbuhkan Zakat itu Adalah Mengembangkan Wazagatul Jasadi As-sabu Dan zakatnya Jasad Adalah berpuasa Hadis Diwayat Ibnu Majah Berarti Bulan puasa Ini Ramadhan Bulan untuk berpuasa Puasa itu apa? Puasa adalah Pembersihan Ramadhan juga Adalah Satu panas Yang membakar Ada apa Di balik ini Semuanya Sebetulnya Sehatlah kamu Sehat dalam arti Yang umum Bisa jadi Jasad Bisa jadi Akal Bisa jadi Napsu Karena ini Total Sumu Tasihu Tasihu Semua Komponen Yang ada Dalam diri Manusia Apa Komponennya Sebetulnya Hadis Tau berani Sumu Tasihu Ada hadis Siamu Junnah Puasa Benteng Hadis Bukhari Tengok Kenapa Berarti Kenapa Ramadhan Dibuat Suruh Puasa Karena Dalam puasa Tadi Ada sebagai Tazkiyah Dalam puasa Ada sebagai Junnah Ada puasa Ada sebagai Sihah Ini konsep Puasa Ramadhan Akan diiring Puasa Walaupun Ada puasa Puasa Ramadhan Puasa Senin Kamis Tapi Tidak Wajib Satu Yang kedua Tidak Satu Paket Kalau puasa Ramadhan Ada paketnya Ada Tarawih Ada Tadarus Ada Puasanya Tidak Ada Tarawih Tidak Ada Ada Paket Ramadhan Suasa Adalah Suatu Pertahanan Diri Sebetulnya Maka Aisyah Kenapa Dinamakan Ramadhan Karena Ar-Ramdu Ar-Ramdu Suatu Sangat Panas Membakar Sesuatu Maka Ditanya oleh Aisyah Kenapa Ia Dinamakan Bulan Ramadhan Maka Nabi Maka Ramadhan Bulan Membakar Dosa-dosa Manusia Membakar Sesuatu Dalam diri Manusia Yang tidak Baik Pasti Dibakar Yang Baik Ditingkatkan Yang Baik Dibersihkan Yang Tidak Baik Dibakar Dicuci Terum Ramadhan Sebetulnya Kenapa Perlu Ramadhan Kenapa Perlu Ramadhan Karena Kita Ini Manusia Dihitung Dengan Tahun Tahun 12 Bulan Itu Sunatullah Tadi Daripada 12 Bulan Ada Satu Ramadhan Paling Mulia Ini Kenapa Dimuliakan Kenapa Tahun Ramadhan Membakar Membakar Benih And Cleansing Dan Perlu Menjadi Satu Yang Membersihkan Berarti Dalam Diri Manusia Ada Sesuatu Yang Harus Dibersihkan Ada Sesuatu Yang Harus Dibetulkan Setiap Tahun Contohnya Adalah Sesuatu Dipakai Pasti Rusak Itu Sudah Sunatullah Mobil Dipakai Pasti Rusak Setiap Yang Rusak Perlu Ada Maintenance Perlu Ada Pemeliharaan Perlu Ada Masuk Kepada Bengkel Untuk Memperbaiki Setiap Rusak Karena Satu Tahun Kita Memakai Badan Kita Maka Dia Perlu Dibersihkan Dia Perlu Dimaintain Diberawat Dia Perlu Seperti Asalnya Itu adalah Konsep Ramadhan Untuk Memperbaiki Membersihkan Merawat Memelihara Badan Badan Sebagai Manusia Itu Fungsi Ramadhan Sebetulnya Manusia Ini Apa Akib Al-Atas Mengatakan Manusia Ada Dua Jasad Roh Dan Jasad Dan Roh Tetapi Bukan Terpisah Jasad Roh Yang Menyatu Dalam Diri Manusia Sehingga Menjadi Satu Jati Diri Sendiri Sebetulnya Maka Perubahan Yang Mendasar Bukan Perubahan Jasad Perubahan Yang Mendasar Perubahan Spirit Nanti Kita Bicara Seperti Roh Dia Ada Akal Roh Di Sana Ada Napsu Roh Sana Ada Namanya Kalbu Roh Sana Ada Namanya Adalah Ada Ada Jiwa Sebetulnya Roh Membangkan Dengan Betul Jasad Juga Jasad Akan Mengikuti Perkembangan Di Dalam Sehingga Kita Akan Muncul Suatu Tingkat Kemuliaan Karena Apa Dengan Kita Awalnya Manusia Suci Jasad Kita Suci Roh Kita Suci Kita Kembalikan Kesuciannya Nah Konsep Pengembalian Kesuciannya Diperlukan Dengan Adanya Pelatihan Pelatihan Adanya Madrasah Madrasah Adanya Bengkel Maka Kita Punya Unsur Menyatu Dan Bidik Ada Namanya Roh Adanya Nafs Kalb Ada Akal Roh Disebut Akal Pada Saat Berpikir Dan Menghamis Sesuatu Disebut Dengan Nafs Pada Waktu Dia Mengatur Tubuhnya Nggak Mau Makan Mau Minum Itu Jadi Nafsu Disebut Dengan Kalb Dia Mendapat Petunjuk Pada Waktu Disebut Roh Dia Kembali Kepada Asalnya Yang Abstrak Jadi Sebetulnya Kita Ada Berapa Unsur Kita Ada Dua Unsur Roh Roh Akal Kesujian Hati Kesujian Nafsu Kesujian Diasat Dalam Pemakaian Setahun Terdapat Kesalahan Melanggar Petunjuk Tuhan Terdapat Dosa Tidak Sesuai Dengan Keinginan Allah Maka Itu Merusak Manusianya Merusak Rohnya Merusak Akalnya Merusak Hati Nafs Diasat Maka Untuk Itu Diperlukan Satu Madrasah Kehidupan Sekolah Kita Ada Bengkel Kehidupan Dan Ada Pelajaran Untuk Membersihkan Roh Kita Menguatkan Roh Kita Membersihkan Akal Kita Membersihkan Hati Kita Nafsu Dan Jasad Kita Madrasah Kehidupan Itu Yang Setahun Kita Lalui Namanya Ramadhan Bulan Ramadhan Bulan Untuk Menata Kembali Apa Benar Ada Kegiatan Yang Dapat Menata Kembali Ada Lima Kegiatan Fungsional Yang Dapat Membersihkan Meningkat Kualitas Kehidupan Manusia Pertama Ada Solak Taraweeh Dan Ada Tarus Al-Quran Ada Sahur Di Tengah Malam Ada Imsa Menahan Diri Daripada Yang Membatalkan Puasa Daripada Minum Atau Yang Merusak Puasa Daripada Perbuatan Yang Buruk Daripada Matahari Sampai Tenggal Matahari Ada Iftar Berbuka Puasa Untuk Jasad Kita Itu Iftar Namanya Jadi Ini Suatu Yang Menjadi Kehidatan Rutin Ramadhan Itu Ada Taraweeh Ada Tararus Ada Sahur Ada Imsa Menahan Diri Ada Iftar Ini Ada Ramadhan Kalau bukan Ramadhan Ada Hanya Puasa Imsa Masahur Ada Boleh Tidak Tapi Terawih Tidak Ada Pada Buan Selain Puasa Kamis Semin Kamis Puasa Ayam Tidak Ada Taraweeh Sama Sekali Hanya Ramadhan Yang Ada Taraweeh Kenapa Diperlukan Ini Semuanya Untuk Bengkel Ramadhan Untuk Masa Ramadhan Aktivitas Ramadhan Bermula Dengan Awal Ramadhan Dan Berakhir Dengan Iftar Di Akhir Ramadhan Awal Ramadhan Kita Kita Pasti Solat Taraweeh Dulu Nanti Baru Kita Tadarus Kalau Ikut Nabi Nabi Kan Bersama Malikat Di Malam Hari Hadis Kita Baru Sahur Ini Kalau Kita Kepada Konsoke Waktunya Baru Kita Taraweeh Tadarus Sahur Baru Kita Imsa Menandiri Waktu Subuh Sampai Maghrib Waktu Waktu Iftar Ini Siklus Daripada Kejagatan Ramadhan Karena Kita Akan Kaji Satu Demi Satu Kenapa Taraweeh Itu Untuk Proses Penyucup Kita Harus Jumpa Dengan Allah Komunikasi Dengan Allah Tadarus Itu Untuk Membersihkan Memelihara Merawat Akal Pikiran Kita Sahur Tengah Malam Itu Untuk Menguatkan Hati Kita Imsa Menandiri Pada Makan Minum Segala Macam Yang Tidak Baik Itu Untuk Mencucikan Napsu Kita Napsu Yang Tenang Napsu Yang Dan Iftar Untuk Membersihkan Menguatkan Jasad Kita Lima Komponen Ramadhan Itu Sangat Berkaitan Dengan Lima Komponen Manusia Rohnya Akalnya Hatinya Napsunya Dan Jasad Sebetulnya Sekarang kita Bicara Sholat Kenapa Taraweeh Sholat Itu Jalan Untuk Menenangkan Jiwa Karena Nabi Berkata Bila Arih Nabi Sholah Arihna Istirahatkan Kami Hibur Kami Berkata Kurata Aini Fisolah Sholah Itulah Buat Hatiku Berarti Waktu Kita Sholat Kita Sedang Berhubungan Dengan Allah Terutama Dalam Hadis Tentang Kursi Mengatakan Pada Waktu Hambak Membaca Al-Fatihah Alhamdulillah Amin Hamadani Abdi Wahadali Waktu Dia Membaca Al-Rahman Rahim Sana Adi Abdi Wahadali Waktu Baca Malik Yomid Dinn Bosanya Hadali Waktu Kita Iyakan Nak Buduh Hadali Walil Abdi Masa Allah Jadi Waktu Kita Membaca Fatiha Kita Sedang Berhubungan Dengan Allah Dan Berdialog Bersama Allah Jadi Soleh Kita Masuk Dalam Alam Allah Maka Kita Allahuakbar Wama Siwallahi Ashar Allah Yang Besar Selain Allah Kecil Semuanya Kita Masuk Kita Berkomunikasi Untuk Roh Kita Dapat Berkontek Dengan Allah Untuk Menguatkan Roh Kita Maka As-salatu Mi'rajul Mu'min Sembaya Mi'ran Orang Beriman Bersyumpa Dengan Allah Sebetulnya Taraweh Itu Jamaat Tarwiah Bermana Istirahat Selain Nabi Kita Tengok 8 Rakaat Oke Umar Khattab Bikin 20 Rakaat Walaupun Orang Yang 20 Bukan Umar Hadis Nabi Hadis Daripada Sa'id Al-Khadri Mengatakan Nabi Pernah Berkat Di Rumah Orang Orang Maninah Malah 3 Rakaat Zaman Dahulu Jadi Orang Orang Mekah Dulu Itu Daripada Umar Semuanya Di Mekah 20 Rakaat Tapi Orang Mekah Zaman Dulu 20 Rakaat Solat Terawah 4 Rakaat Tawaf 4 Rakaat Tawaf 4 Rakaat Tawaf Orang Orang Madinah Karena Tidak Bisa Tawaf Maka Mereka Menambah 4 Itu Tawaf Mereka Buat Solat Terawah 36 Rakaat Pada Waktu Umar Abdul Aziz Menjadi Khalifah Negara Paling Aman Di Muka Bumi Yang Paling Banyak Paling Aman Paling Ekonomi Kenapa Mereka Bikin Karena Ini Solat Untuk Berhubungan Dengan Allah Tambah Banyak Ingat Allah Karena Ingin Supaya Roh Kuat Bersama Allah Jadi Kalau saya Membayangkan Macam Kita Ada Elektrik Itu kan Kalau kita Ada Kumpalan Elektrik Tambah Banyak Kawat Tambah Banyak Kabel Tambah Kuat Kuat Tambah Kuat Kekuat Tambah Banyak Rakaat Tambah Kuat Kekuat Tapi Tergantung Kawat Kualitas Maka Bagaimana Nabi Sembayangnya Bagaimana Kualitas Sholat Bukan Hanya 8 Ata 20 Bagaimana Kalau 8 Yang Berkualitas Tidak Berkualitas Tapi Kalau Dapat 20 Berkualitas Berkualitas Kalau Yang Berkualitas Silahkan Bagaimana Kalau Pernah Saya Hidup Di Pakistan Mesal Mosk Masjid Islam Mahabat Sembayang Taranya Malam 27 Malam 28 Malam 29 Itu 13 Juz Khatam Quran Selama 3 Malam Itu Budaya Masjid Faisal Mosk Di Islam Abad Bagaimana Menikmati Tarawihnya Mereka Menikmati Tarawihnya Untuk apa Jiwa Mereka Tenang Menik Berjumpa Dengan Allah Karena Selama Ini Selama Setahun Jiwa Ini Kadang-kadang Tidak Tepat Waktu Kadang-kadang Lambat Maka Dibuatlah Budaya Menguatkan Roh tadi Dengan Solat Jamaah Tarawih Supaya Tambah Kuat Maka Ada yang Tarawih Untuk apa Untuk Lepas Ramadhan Kita Akan Roh Kita Tambah Kuat Tambah Dekat Dengan Allah Tambah Apa-apa Kita Tambah Nimat Itu Menikmati Solat Maka Dalam Tarawih Nanti Kita Perlu Menikmati Solat Jadi Bukan Solat Yang Cepat Kilat Tanpa Nikmat Kadang-kadang Ada Sembayang Cepat Kilat Tanpa Nikmat Itu Yang 20 Rekat Dan 7 Menit Misalnya Ata Menjadi Sembayang Yang Capek Tapi Tanpa Nilai Rugi Juga Sebetulnya Berkontek Di Jumpa Dengan Allah Dalam Sembayang Taraweh Sebetulnya Itu Dibiasakan Pada Awal Ramadhan Sampai Akhir Ramadhan Ada Sebuah Latihan Menikmati Solat Dalam Taraweh Sebetulnya Telah Konsep Taraweh Jadi Sehingga Rehat Maka Namanya Taraweh Rehat Istirahat Nikmat Maka Orang Terlalu Seperti Itu Malah Kalau Nabi Taraweh Nabi Lepas Bayang Isya Baru Nabi Taraweh Lepas tidur Lepas tidur Lepas tidur Lepas Nabi Taraweh Maka Nabi Tidak Tiap Malam Nabi Kuartal Tiga Malam Hadis Ngatakan Demikian Karena Nabi Takut Menjadi Suatu Kewajiban Memberatkan Umatku Karena Supaya Dia Menikmati Solat Dengan Kemungkinan Tempat Masing Masing Maka Supaya Dia Menikmati Ibadah Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mungkin Tahun Ini Kita Perlu Tingkatkan Taraweh Kita Kualitasnya Yang Lapar Silahkan Yang 20 Silahkan Mau 36 Silahkan Yang 44 Silahkan Yang Jangan Berkelahi Dan Ni'ma Wa Ta'ala Kita Sedang Mirat Bersama Allah Sedang Berjumpa Allah Ni'mati Hubungan Dengan Allah Supaya Roh Kita Menjadi Kuat Roh Kita Menjadi Tenang Roh Kita Menjadi Suatu Yang Roh Yang Kualitas Sebetulnya Ini Konsep Taraweeh Sebetulnya Maka Arith Menikmati Solat Maka Banyak Orang Berpuasa Tidak Apapun Dapat Puasa Kecuali Hanya Lapar Dan Dahaga Banyak Orang Yang Bersolat Tapi Tidak Apapun Dapat Hanya Capek Di Tengah Malam Jadi Jangan Sampai Kita Sembayang Traweeh Sembayang Capek Atau Sembayang Kilat Sembayang Nikmat Ini Konsep Bagaimana Kita Meningkatkan Mengimplementasikan Supaya Nilai Traweeh Masuk Dalam Budaya Kita Hari Ini Sebetulnya Dengan Traweeh Tadi Apa Yang Kita Kuatkan Roh Kita Hubungkan Roh Kita Berjumpa Dengan Allah Itu Konsep Adalah Traweeh Setelah Kita Kuatnya Roh Apa Yang Perlu Dikuatkan Karena Roh Ini Perlu Dikuatkan Dengan Sesuatu Karena Setelah Roh Yang Berfungsi Dalam Hati Kita Yang Mengatur Kita Banyak Akal Kita Maka Tadarus Al-Quran Dan Ini Budaya Rasulah Bersama Jibril Ya Tadarus Ta'idari Suruh Quran An-Najib Al-Salam Kan Nabi Fikul Lailah Min Ramadhan Payudari Suruh Quran Hadis Bukhaya Musim Nabi Malaikat Datang Beran Nabi Untuk Membaca Waktu Nabi Mengedit Ulang Semua Quran Setiap Ramadhan Pada Malam Ramadhan Payudari Suruh Quran Tadarus Tilawah Bersama Maka Darosa Belajar Madrasah Sekolah Mudah Rasah Sama-sama Belajar Maka Kita Pahami Itu Maksud Tadarus Hari ini Banyak Tadarus Menjadi Hanya Tilawah Bejamaah Atau Kiroah Jamaah Harusnya Daripada Kiroah Jamaah Menjadi Tilawah Menjadi Kiroah Menjadi Tadabur Tilawah Hanya Membaca Yatul Tilawati Membaca Huruf-hurufnya Kiroah Membaca Tadabur Membaca Dengan Pemahaman Bagaimana Aplikasinya Tingkatkan Daripada Tilawah Menjadi Kiroah Menjadi Tadabur Sehingga Waktu kita Membaca Quran Tadi Masuklah Apa Pesan Quran Kepada Kita Dengan Akal Kita Karena Akal Kita Sudah Banyak Virus Sudah Banyak Virus Akal Pemikiran Ekonomi Kapitalis Pemikiran Politik Maceveli Virus-virus Akal Sebetulnya Budaya Sekulian Itu Virus-virus Akal Maka Kita Membaca Quran Menikmati Petunjuk Allah Menjadikan Dia Menjadi Reinstall Kembali Semua Ayat Suci Kita Untuk Mendelet Semua Virus-virus Quran Virus-virus Pemahaman Tadi Semuanya Degantikan Dengan Konsepsi Al-Quran Dalam Berhidup Kita Bersama-sama Itulah Mana Tadarus Jadi Kita Dengan Tadarus Kita Membaca Kembali Quran Karena Kita Perlu Melihat Sudahkah Hidup Ini Benar Dalam Hidup Saya Sudahkah Budaya Saya Benar Sudahkah Pikiran Saya Benar Cek Al-Qurannya Masukkan Dalam Hati Kita Saya Teringat Dengan Bagaimana Iqbal Iqbal Itu Filosof Pakistan Kalau Membaca Quran Setiap Malam Iqbal Itu Di rumah Dia Sampai Menangis Di Malam Hari Dia Baca Ayat Quran Dia Menangis Dia Menangis Pagi Dia Buat Karena Ada Sejarah Mengatakan Pembantu Rumah Iqbal Oleh Air Mata Itu Bukti Sejarah Jadi Menjemur Quran Cara Iqbal Baca Quran Dia Baca Quran Dia Pahami Maknanya Dia Renungkan Maksudnya Dia Jadikan Dalam Syair Puisinya Iqbal Menjadi Suatu Dasar Pemikiran Filsafat Itu Cara Iqbal Baca Quran Kalau Cara Abu Al-Mauddi Baca Quran Abu Al-Mauddi Kalau Membaca Quran Dia Sidiapkan Satu Buku Di Samping Quran Dan Satu Pena Dia Apa Yang Saya Cari Al-Quran Saya Cari Konsep Bahagia Quran Maka Waktu Dia Membaca Ayat Siap Dapat Ayat Bahagia Dia Catat Sampai Nanti Dia Kaji Lagi Dia Kaji Analisa Ayat Demi Ayat Dia Mahami Besok Dia Baca Cari Manusia Itu Cara Al-Mauddi Membaca Al-Quran Jadi Kita Sudah Waktunya Kita Kalau Baca Quran Siapkan Apa Yang Baca Quran Apa Dapat Suatu Petunjuk Hidup Al-Quran Oh Saya Dapat Misalnya Dari Surah Kahfi Saya Baca Ini Ternyata Dalam Kahfi Ini Ada Empat Manusia Terbaik Satu Manusia Pemuda Kahfi Yang Kedua Ada Menamanya Nabi Hedir Yang Ketiga Ada Nabi Karnain Ke Adanya Orang Kaya Dermawan Berarti Kalau Ada Pemuda Yang Beriman Kalau Ada Orang Ilmuwan Yang Maksim Duh Duh Allah Adanya Penguasa Yang Duh Karnain Adanya Usahawan Yang Dermawan Maksim Orang Dalam Al-Kahfi Ini Masyarakat Yang Terbaik Terjaga Dajjal Dajjal Pemikiran Dajjal Dajjal Budaya Yang Datang Kepada Masyarakat Kita Hari Ini Sebetulah Oh Mendapat Poin Al-Kahfi Baca Yassin Apa Poinnya Baca Al-Baqarah Apa Poinnya Setiap Kurang Punya Mesej Setiap Surat Punya Mesej Setiap Ayat Punya Mesej Kita Ambil Mesej Al-Quran Kita Ambil Pesan Pesan Al-Quran Ini Tenggak Tadabur Selaka Orang Yang Menumpukan Hartanya Sampai Kekuburannya Selama Aku Termasuk Orang Yang Menumpukan Harta Kita Untuk Mengecek Diri Kita Sebetulnya Cara Hidup Kita Lifestyle Kita Baru Kita Bisa Hidup Dengan Al-Quran Baru Al-Quran Al-Quran Jadi Bukan Hanya Membaca Untuk Dapat Pahala Yang Pasti Dapat Pahala Membaca Untuk Menjadikan Dia Penuh Makna Dengan Hidup Bersama Al-Quran Sebetulnya Maka Ibn Ma'as Siapa Membaca Satu Surah Al-Quran Dengan Membaca Al-Quran Satu Hatam Tanpa Tadabur Maknanya Sebetulnya Kita Betul Tadarus Nanti kita akan bincang Bagaimana Cara Mentadabur Al-Quran Bagaimana Langkah Banyak Buku-buku Banyak Bagaimana Cara Mentadabur Amurat Itu Langkah Bagaimana 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 Tentang Al-Quran Bagaimana Sarabat Tiniah Dalam Membaca Bagaimana Sikap Hati Sikap Mental Itu Ada Kita Membaca Bukan Membaca Bukan Dengan Membaca Dengan Makna Membaca Dengan Kehidupan Sebetulnya Jadi Makna Sehingga Quran Menjadi Panduan Kehidupan Itu Sebetulnya